Halo semuanya selamat datang di channel Awan Mendung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang karakter yang ditunggu-tunggu dari game Honkai Star Rail yaitu Firefly. Sebelum lanjut, subscribe dan like dulu channel ini agar channel ini menjadi channel yang besar. Terima kasih. Setelah berbagai rumor yang beredar, akhirnya Hoyopers mengonfirmasi kehadiran Firefly sebagai karakter bintang 5 baru di Honkai Star Rail. Bagi kalian yang mengikuti cerita utama, HSR 2.0 pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok Firefly. Firefly akan resmi dirilis pada 18 Juni 2024. Banner terbatasnya akan menjadi bagian dari pasal 1 Honkai Star Rail 2.3. Durasi banner dari Firefly kurang lebih selama 3 minggu dan diperkirakan berakhir pada 10 Juli 2024. Firefly adalah anggota Sterile Hunter yang dilahirkan sebagai senjata dan mengidap Entropy Loss Syndrome. Di balik kondisinya, dia memiliki tekad yang kuat untuk melawan takdirnya dan menemukan makna hidup. Sebagai karakter bintang 5, Firefly diprediksi akan menjadi salah satu karakter yang kuat di Honkai Star Rail. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkannya. Sedikit tips untuk kalian yang ingin mendapatkan Firefly. Pertama, kumpulkan Stellar Jade sebanyak-banyaknya sebelum banner Firefly rilis. Siapkan strategi gasa terbaikmu untuk mendapatkan Firefly. Yang tangannya bau boleh pinjem tangan tetangga. Ketiga, jika kamu gagal mendapatkan Firefly di banner ini, jangan khawatir, kamu masih bisa mendapatkannya di event lain di masa depan. Walaupun gak tahu kapan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar tidak ketinggalan update-an terbaru tentang dunia game. Terima kasih telah menonton!